Intro Komisi 8 DPR RI mendorong BNPB terus melakukan koordinasi secara komprehensif dengan kementerian terkait, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam Anggota Komisi 8 DPR RI Iqbal Romzi yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan BNPB di Gedung Santara II DPR RI Jakarta mengatakan BNPB harus proaktif dan berkoordinasi dengan semua pihak dalam penanggulangan bencana alam Setelah itu koordinasi menyeluruh perlu dilakukan antara pihak terkait untuk memetakkan daerah rawan bencana dan relokasi korban bencana alam Ada upaya-upaya pengurang terhadap risiko bencana dan itu juga sangat bergantung kedisiplinan sebenarnya kepada seluruh pihak apalagi yang terkait dengan bagaimana mengelola, tata kelola, tata kelola ringkungan ini menjadi penting Nah itu yang kita dorong agar hal-hal semacam ini perlu dipercepat penanggulannya aspek-aspek mana saja yang menjadi hambatan kita selesaikan hambatan itu Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Diyah Pitaloka juga menyatakan harus ada koordinasi yang baik antara BNPB dengan seluruh komponen dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam di Indonesia terutama melakukan pencegahan dan deteksi dini Jadi BNPB itu kalau kita lihat karakter bencana-bencana khususnya kalau beberapa kejadian kemarin di Jawa Barat ya ada Bandung, ada Garut itu sebagian besar kan karena kerusakan alam Nah sehingga kalau kerusakan alam kan kita tidak hanya perlu bicara penanganan bencana di hilirnya saja artinya bagaimana kita merespon bencana tapi juga bagaimana kita mencegah bencana Zikri dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan